Hai selamat datang di channel simple order blog Indonesia pada video kali ini saya akan membagikan trade story di gpp usd minggu yang lalu baik saya open posisi sell ya di sini saya ini open posisi saya sell di order blog H4 di 50% tanggal 10 Agustus saya entry target awalnya di 20R di swing low sebelah sini oke kemudian drop dan saya re-entry lagi di sini saya re-entry di 50% order blog H4 ini kira-kira di tanggal 16 Agustus ya target saya di 10R kemudian dalam dalam perjalanan saya mengubah TP saya yang 20R ke 15R game sebab ke 15R yang satunya 10R jadi total target saya adalah 25R ya saya sell di sini dan sel di atas ada dua open posisi Oke ini re-entry saya harga hampir kena TP 10R ya ini kena TP ya 10R dan entry yang pertama yang lebih awal ini juga berhasil take profit di 15R jadi total dari dua upon posisi saya minggu yang lalu di gpp usd itu berhasil mendapatkan 25R atau lebih dari 500 pips atau 5000 poin ya baik oke dan ini kalau kita lihat di trading view ya ya upon posisi saya seperti ini ya ini upon posisi pertama ini upon posisi yang kedua yang di atas itu 15R yang dibawah ini 10R jadi profitnya adalah 25R nah kita akan melakukan top-down analisis atau membuat trade story di dua upon posisi saya dua upon posisi saya di gpp usd minggu yang lalu oke ini kenapa saya sell di sini padahal market di H4 sedang masih katakanlah belum konfirmasi beris ya masih di bulis ya di H4 ya kalau kita lihat gpp usd kenapa karena saya melihat di h4 ya kalau kita lihat di h4 ya karena saya melihat di h4 ya kalau kita lihat di h4 ya market strukturnya adalah beris ya oke ya kalau kita lihat di h4 ya kalau kita lihat di h4 ya kalau kita lihat di h4 ya jelas terlihat market baris ya oke dari sini ya oke ya harga ya selalu berhasil membuat lower low dan lower high maka antisipasinya adalah drop disini ya mengambil liquidity disini break of structure sekaligus mengambil liquidity di sell side liquidity nya ya oke high low lower high lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower low nah kalau melihat dari struktur di daily maka kemudian saya berani untuk hold open posisi saya lebih dari 10 R biasanya saya ambilnya 10 R tetapi karena ini OP daily dan saya masuk di H4 memprofit yang ditawarkan sebenarnya lebih jauh daripada 20 R di sebelah sini ya saya ambil sudah hanya di sini jadi lebih masih masuk akal untuk ambil 20 R sebenarnya ya tapi saya akhirnya ambil 15 R kenapa karena saya re-entry jadi saya ingin lebih cepat TP begitu ya dapat 25 R sudah oke gitu ya ini daily target sebenarnya bisa sampai di sini mengambil liquidity sebelah sini ya ini ini market structure di daily ini sebagai confluence jadi jika H4 itu pulis teman-teman harus hati-hati harus melihat timeframe satu timeframe minimal diatasnya apakah pulis di H4 itu adalah retrace di daily atau memang sudah pulis juga di daily dan kalau kita lihat di sini harga tertahan di bearish order block daily jadi ketika harga sampai sini antisipasi saya adalah harga terus melanjutkan tren bearishnya di daily mengambil liquidity sebelah sini oke jadi ini adalah order block daily ya ini ini adalah order block daily di satu mengapa itu order block karena ada break of structure di sebelah sini ya jadi di sini ada terjadi break of structure oke oke break of structure di sebelah sini ini ini adalah order block harga drop kemudian kembali dan reacted dan kembali untuk kedua kali ke area ini dan bereaksi juga drop lebih jauh ya saya masuk di H4 oke di lima puluh persen OP H4 ya nah sini di daily order blocknya sebenarnya ada ini ada block H4 ya ada block H4 touch sekali dia naik touch lagi saya ambil candle sebelah sini ya supply ya ini ada blocknya ini supply sampai separuhnya ya H4 kemudian drop membuat break of structure di sini ini break of structure di minornya ya di minor polemiknya strukturnya kemudian ini adalah blocknya saya ngambil di lima puluh persen delivery H4 lagi oke dengan stop loss kurang lebih 20 tips ya jadi TP 10 R itu berarti 200 tips atau 2000 point pas sini take profit, dan yang atas ini juga take profit di 15R. Oke, itu trade story di GBPUSD minggu yang lalu. Hanya ada dua open posisi sell, dan dua-duanya berhasil take profit. Yang satu di 15R, yang satu di 10R. Jadi total, kita mendapatkan 25R di GBPUSD. Itu ya. Kalau kita lihat di sini, confluence-nya adalah ada imbalance. Total imbalance. Deboknya di sini, di sini adalah imbalance. Oke. Itu confluence yang paling besar di sini adalah karena ini berasal dari order block daily. Jadi, pembelajarannya untuk trade story kali ini adalah selalu perhatikan market structure di time frame yang lebih besar. Minimal satu time frame lebih besar. Jika kita sedang berada di time frame H4, melihat market structure-nya, sedang katakanlah trend-nya sedang bullish, Nah, kita harus aware. Harus memperhitungkan juga trend atau market structure di daily. Kemudian, marking area di daily yang bisa menjadi kemungkinan besar adalah area pembalikan arah. Atau order block di daily. Begitu ya. Itu trade story kita minggu ini. Semoga trade story ini bermanfaat. Bisa belajar dari open posisi ini. Setup di GBPUSD ini. Oke, selamat trading ya. Happy trading. Happy profit and happy life. Salam.